Kita kembali ke Jakarta Pemirsa Dalam, Polda Metro Jaya akhirnya meringkus cyber kejahatan seksual terhadap anak dari penyanyi Nava Urba telah ditangkap oleh Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dalam acara konferensi pers terkait kejahatan seksual yang diadakan tim Cyber Polda Metro Jaya Selasa Siang menerangkan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak dari penyanyi Nava Urba telah ditangkap oleh Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Penyanyi Nava Urba akhirnya dapat bernafas lega. Pelaku kejahatan seksual terhadap anaknya yang berjumlah 4 orang dengan inisial M, H, A, S telah diringkus di rumahnya masing-masing di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi telah menyita barang bukti berupa handphone dan beberapa gambar anime berunsur pornografi. Rata-rata pelaku yang masih berusia 19 tahun tidak banyak berkomentar saat diwawancara awak media terkait kasus tersebut. Kini Nava Urba mengaku akan lebih berhati-hati dalam menjaga buah hatinya, terutama dalam memposting foto-foto anaknya di akun media sosial. Sehingga kita terhadap tersangka MHAS ini, kita kenakan dengan Pasal 27 Ayat 1, Junto Pasal 45 Ayat 1, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Untuk ancaman hukuman dari perbuatan pada Pasal 27 Ayat 1 itu adalah 6 tahun penjara. Dengan adanya penangkapan ini, saya sangat sungguh-sungguh mengapresiasi oleh jajaran kepolisian dan polda Metro Jaya. Terus tetap mengajari anak bagaimana untuk menjaga dirinya dan kita tetap tidak boleh sembarangan ya kayak menitipkan anak di rumah teman atau rumah saudara atau hal-hal yang semacam itu.